Oke, cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kakak-kakak sekalian Walaupun peserta belum banyak Sambil berjalan saja Saya sudah mulai merekam Kegiatan kita malam ini Kakak-kakak kita sudah sampai ke modul 1.5 malam ini Ini tinggal dua modul lagi 1.5 dan 1.6 untuk modul satunya Minggu depan 1.6 Minggu depannya lagi sudah masuk ke modul 2 Jadi modul 2 nanti ada online dulu Dua atau tiga pertemuan Saya lupa baru ke luring Modul 2 nya Sebagai gambaran kakak-kakak tentunya sudah punya teman dari kelompok Yang apa Gelombang pertama ya bisa lihat gimana kegiatannya Di modul 2 Jangan lupa tugas Tugas yang rekaman video mengajar 30 menit Itu disiapkan dari sekarang Apapun materinya silahkan disiapkan Jadi kita nanti Sudah ada tugasnya ketika kita luring sudah ada tugas rekaman video tersebut Baiklah kakak-kakak sebelum mulai Kita berdoa agar diberikan kelancaran Berdoa dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kak apendi makin dibuka dulu kak tidak apa-apa berisik di rumah oke tolong disambut salamnya PKG PJOKA belajar untuk pelajar terima kasih kak sekalian saya akan membagikan layar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati speakernya dimatikan lagi mikinya kak Repki terima kasih salam dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera om swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ini kesepakatan bersama seperti biasa harus di perlihatkan menyalakan kamera menyalakan kamera situasional yang tidak tidak memungkinkan tidak apa-apa mematikan mikrofon hadir seutuhnya ini penting untuk kita berada di dalam ruangan ini untuk mendapatkan sesuatu yang baru malam ini kemudian menghargai waktu bersama memaksimalkan fitur chat klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah hal wajar satu tambahan aturan yang kita sepakati bahwa boleh sambil minum tidak makan makanan berat kita lanjutkan halo kakak-kakak tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama peserta dapat memahami tiga karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran kihajat Dewantara yang kedua peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan yang ketiga peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design kita lanjutkan adapun agendanya adalah pertama backward design kedua pengembangan kurikulum PJOK yang ketiga pemikiran kihajar Dewantara dan kurikulum merdeka oke kita sudah masuk ke aktivitas satu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK nah coba kakak-kakak tulis di kolom chat menurut kakak-kakak sekalian dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK oke oke silahkan kakak-kakak klik di kolom chat skala 1 sampai 10 seberapa dalam pemahaman kakak-kakak sekalian tentang kurikulum PJOK kakak-kakak repki 8 oke yang lain silahkan kakak-kakak baru kakak repki ini sudah mengisi 8 kak Ferdiansah 8 kak Rodiana 8 kak Uya 7,5 kak Jimmy 7,5 ini penilaian terhadap diri sendiri ya kakak-kakak ya kak Sopian 8 kak Wildan 7 kak Agung 8 kak Dikdik 6 oke tidak apa-apa kak ini menilai kemampuan diri sendiri kak Fendi 7 oke kak Yayan 7 kak Dikdik bisa buka mic-nya kak Dikdik kak Dikdik ya pak ya kak Dikdik dengan menilai 6 terhadap pemahaman kurikulum ini kenapa kira-kira kak Dikdik boleh cerita satu lagi saja iya iya pak saya ini masih mungkin masih merabak-rabak pak terkait kurikulum Merdeka ini masih adaptasi mungkin dari mulai dari kurikulum 2013 sekarang 2000 eh sekarang kurikulum Merdeka terus minimnya informasi khususnya di daerah ya di di sekolah saya atau di kecamatan Pase umumnya gitu terkait kurikulum Merdeka ini gitu pak belum ada pemahaman gitu yang yang mendalam terkait cuman merabak-rabak saja informasi lewat youtube seperti begitu pak jadi saya tidak bisa cuman kemampuan saya mungkin seperti itu mungkin pak tidak apa-apa kak Dikdik ya jadi maksudnya kan itu kita menilai terhadap diri sendiri bisa saja 6-6 di daerah lain ya kita tidak tahu kalau di dari Paseh siapa lagi Kak Dikdik eh gimana pak Kak Dikdik Paseh ya di Paseh pak yang Paseh siapa lagi ya di ruangan kita ada enggak ada dari Pak Yayan Pak Pak Yayan Pak Wildan ya Pak Yayan Pak Wildan di 7-7 ya sama itu Kak Dikdik di SD ya iya di SD pak oke boleh Kak Yayan dulu cerita Kak Yayan gimana tujuhnya ini mungkin begini pak tentang pemahaman untuk di sekolah saya saya sama kayak Pak Dikdik juga sebetulnya masih merabat-rabat cuman untuk apa tentang kurikulum Kulikulum Merdeka mungkin di tempat saya ada beberapa kali pak seperti pengawas yang memberikan tentang kurikulum itu pak jadi oh pengerahan ya apa sebetulnya pak belum ada pemahaman atau belum ada pelatihan buat pejokah pak gitu pak oke siap siap buat guru kelas itu sebetulnya hampir apa hampir sering pak ini nih jadi bukan masalah ya Pak Dikdik ya gimana ya kita PJOK memang agak beda gitu gimana Pak Dikdik iya pak merasa terpinggir kan gitu pak PJOK itu kalau guru kelas ada pembinaannya pembinaannya gitu pak agama ada iya 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 oke saya kebetulan pernah mengusulkan pak iya ini nih boleh cerita pak boleh gak boleh boleh pak ya lanjut lanjut saya pernah bercerita pak saya kan dulu pernah ikut KKG PJOK Pak ya pelatihan nah ya pulang dari sana kan kita semua itu dari kecamatan ada perwakilannya pak ya perwakilan dari SD eh perwakilan dari PJOK perwakilan dari apa guru kelas dan TAI nah sebetulnya pulang dari sana kita harus ada apa yang namanya pengimbasan pengimbasan ya ya pak ya ya pengimbasan ya cuman pas saya ngomong pak saya laporan kepada ketua gugus terus ke apa ke pengawas ternyata tidak ada realisasi pak buat PJOK oke itu pak terima kasih pak sama-sama kayaan kak Wildan gimana sama situasinya kak Wildan Pak Seh sama pak seperti yang Pak Yayan ceritakan bahwa di Pak Seh kurangnya bimbingan terhadap guru-guru PJOK khususnya di PASEN pak ya oke terima kasih kak Wildan kak Dikdik dan kak Yayan ini kak Refki tadi yang pertama silahkan kak Refki boleh cerita delapannya segimana kak Refki gimana situasinya menilai delapan terhadap pemahaman kurikulum ini ya izin menjawab ya kak soalnya kan saya selalu terbawa gitu bintek-bintek kayak waktu kurikulum 2013 terus berganti ke kurikulum Merdeka jadi perwakilannya selalu saya sama Bu Iin Bu Iin Herlina pertama sekarang sekolah menyenang sekolah penggerak ya otomatis lah mesti harus harus lebih paham gitu pak iya iya sekolah penggerak ya kak Refki dimana kak Refki sekolahnya kak Refki di Majalaya pak SDN Cibonying 2 SDN Cibonying 2 oh iya malah Rambu mau ada akreditasi pak oh Rambu ini akreditasi kalau tidak salah SDN Cibonying 2 itu kemarin termasuk salah satu yang kombelnya aktif ya kak Refki alhamdulillah pak iya karena kan sekolah penggerak wajib ya kombelnya wajib aktif gitu iya iya kak terima kasih kak Refki jadi mudah-mudahan kakak-kakak sekalian nanti kak Refki bisa berbagi nih tentang kurikulum dengan teman-teman yang lainnya kak Refki kak Wiat 7,5 di Majalaya juga silahkan kak Wiat gimana 7,5 nya siap kak terima kasih waktunya sebetulnya hanya dikira-kira sebetulnya kak untuk perkaraan nilai 7,5 itu tolak ukurnya sejauh mana jadi intinya di kurikulum MADK ini kebanyakan kan mungkin saya udah usia 45 sekarang terakhir kita mengikuti PPG tahun 2021 mungkin terlalu banyak kegiatan jadi tidak bisa mengukur sejauh mana saya itu untuk kurikulum ini sedangkan belum tentu di 2004 ini masih bisa berjalan untuk kumar kita di akhir 2005 kita lihat posisi paling atas kita hanya paling bawah itu hanya pelaksana jadi kita berjalan apa adanya ini berjalan ikutin nanti di 2025 apakah masih tetap ataupun berubah karena lihat posisi kabinet sekarang memang Bapak Menteri kita Pak Nadiem itu memang lagi dicacar di DPR juga terkait kurikulum ini jadi saya tidak bisa mengukur saya mampu melaksanakan saya tidak mampu melaksanakan intinya saya berjalan apa yang harus saya lakukan begitu Pak terima kasih oke siap siap mantap Kak Uyad sudah berbagi ya kakak-kakak sekalian kembali lagi ke apa namanya seperti Kak Uyad tadi cerita kita sekarang posisi kita adalah guru kita melaksanakan tugas kita saja ya kak-kakak kalau perkara urusan di kabinet itu biarlah urusan mereka yang di kabinet gitu ya kita sudah pernah mempelajari tentang asset best thinking sehingga kita ambil yang positif positifnya saja ya kak-kakak termasuk urusan kurikulum ini yang menurut kita positif sesuai cocok bisa kita lakukan itu yang kita lakukan ya kak-kak-kak oke kita lanjutkan ya ke slide berikutnya Kak Adit lanjut saja berkapung ya kembali lagi ke kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah silahkan menjawab di kolom chat kira-kira menurut kakak-kakak sekalian kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran PJOK di sekolah di kolom chat ya kak-kak-kak sudah ada menyehatkan siswa dan membangun karakter Kak Sopyan oke yang lain tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah supaya sehat jasmani dan rohani Kak Refki Kak Wiat membentuk jiwa yang sehat dan tubuh yang kuat serta membangun karakter Kak Wiat Kak Dikdik untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan dan sosial emosional Kak Dikdik Kak Wildan mengembangkan kemampuan siswa dari segi fisik mental sosial emosional Kak Iqbal memanfaatkan pembelajaran di luar keras atau di luar ruangan Kak Fendi mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani Kak Ferdiansa mengembangkan keterampilan motorik dan pembentukan karakter mengembangkan keterampilan motorik Kak Agung untuk mengembangkan fisik mental emosional sosial Kak Yayan mengembangkan kemampuan fisik meningkatkan kesehatan dan membentuk karakter Kak Jimmy Kak Rodiana mengembangkan siswa dari segi fisik mental sosial melalui aktivitas gerak oke kakak kakak sekalian kita dengar ini ter memanfaatkan Kak Iqbal boleh cerita memanfaatkan pembelajaran di luar kelas ini yang agak berbeda nih gimana Kak Iqbal bisa diceritakan manfaatnya bagaimana memanfaatkannya dan manfaatnya bagaimana Kak Iqbal ya pak izin enggak Kak Iqbal jadi ini mah cuma asumsi saya aja pak jadi memanfaatkan di luar kelas atau di luar ruangan karena mungkin hampir satu minggu siswa belajar di kelas belajar dengan guru kelas nah untuk pelajaran olahraga di luar ruangan gitu di luar kelas terlepas dari belajar kebugaran belajar aktivitas gerak aktivitas fisik nah itu mencangkup di dalamnya gitu pak oke jadi kegiatan yang berbeda daripada rutinitas mereka gitu Kak Iqbal ya iya pak oke sip ini yang lain Kak Kak Adit gimana Kak Adit apa sudah bisa bergabung Kak Adit oke Kak Adit belum bisa Kak Sopiat boleh cerita Kak Sopiat menyehatkan siswa dan membangun karakter jadi tujuan adanya PJOKA di sekolah tentu menyehatkan siswa dan membentuk karakter karena dalam PJOKA saya ditanamkan pikiran oleh dosen saya yaitu siswa itu harus selalu bergerak pak karena jika siswa tidak ada tidak bergerak ataupun tidak berolahraga siswa pasti akan banyak yang buncit pak dan mungkin apalagi di era sekarang yang penuh dengan gadget ketergantungan dengan gadget otomatis siswa itu di kelas itu saya lihat pun ketika istirahat pun banyak bermain HP nah jadi adanya PJOKA sangat penting untuk menyehatkan siswa disitu dan untuk membentuk karakter tentu di PJOKA kan kita ada tiga apektif psikomotor dan kognitifnya tentu banyak nilai-nilai karakter yang bisa ditanamkan kepada siswa dan itu sebetulnya di PJOKA itu menurut saya pribadi sangat luar biasa Pak untuk membentuk karakter siswa karena nilai sportivitas dan lain sebagainya sangat lengkap lah Pak menurut saya itu sih pendapat dari saya Pak oke terima kasih Kak Sopian boleh tahu persennya yang Kak Sopian ingat siapa ya dokter Agus Mahendra Pak oke baik jadi gini Kakak sebetulnya apa namanya yang diceritakan oleh Kak Sopian tadi maksudnya adalah anak itu belajar melalui gerak dan mempelajari gerak itu Kak Sopian ya ya betul Pak seperti itu Pak ya seperti yang sering kita yel-yel kan di awal pertemuan kita adalah belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar gitu ya Kak itu apa rangkumannya kalau apa mirip seperti itu maksudnya Kak-kak-kak ada pendapat yang lain tambahan untuk apa yang disampaikan oleh Kak Iqbal dan Kak Sopian tadi terangkali ada yang mau menambahkan silahkan resen terhadap pemahamannya tentang apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah nah jika tidak ada Kak-kak-kak saya ingin mengingatkan bahwa ini ada beberapa yang menyampaikan bahwa PJOK itu untuk menyehatkan kira-kira dengan jumlah JP atau pertemuan pembelajaran PJOK apakah itu bisa cukup untuk membuat siswa kita sehat menurut Kak-kak-kak sekalian boleh resen dalam rangka menyehatkan siswa kira-kira dengan jumlah pertemuan pelajaran PJOK dalam yang seminggu tiga jam pelajaran mungkin ya cukupkah untuk membuat siswa kita sehat ada yang kuliahnya jurusan kepelatihan ini biasanya lebih tahu nih yang jurusan kepelatihan atau yang jurusan lain pun biasanya tahu gimana Kak-kak-kak apakah pelajaran PJOK di sekolah mampu atau cukup untuk menyehatkan siswa kita secara jasmani terutama gimana Kak-kak-kak ada yang ini kalau ini saya coba tanya deh Kak Jimmy Coba menurut Kak Jimmy cukup tidak dengan pertemuan pembelajaran PJOK di sekolah untuk menyehatkan siswa-siswi kita Kak Jimmy Pak-kak Jimmy tempatnya tidak monitor Kak Kak Fertian sah baik Pak oke dibayangkan saja dengan pembelajaran pertemuan pembelajaran PJOK di sekolah cukupkah untuk menyehatkan siswa-siswi kita kalau menurut pribadi saya tergantung bagaimana cara kita memberikan pemahaman terhadap siswa misalkan kalau misalkan ketika kita belajar pendidikan olahraga atau belajar PJOK anak itu kurang bergerak otomatis tujuan untuk menyehatkan itu kurang kalau misalkan dalam pembelajaran olahraga itu selain anak ceria dan bergerak aktif gitu Pak saling menikmati bergeraknya olahraga gitu tujuannya untuk menyehatkan itu pasti ada Pak seperti itu Pak oke nah maksudnya dengan dengan jumlah pertemuan anggaplah kalau kelas 5 berapa JPK terdiam sah tiga ya kalau kelas 5 tiga Pak oh tiga nah dengan tiga jam pelajaran itu cukup tidak bikin sehat olahraga dengan melakukan aktivitas gerak tiga JP itu cukup tidak untuk membuat apa tubuh siswa-sisi kita sehat gitu Kak Perdiansah kira-kira cukup Pak menurut saya cukup oke menurut Kak Perdiansah cukup yang lain gimana Kak sepakat dengan Kak Perdiansah nah ada yang dua tidak sepakat nih Kak Jimmy Kak Jimmy duluan Kak Jimmy atau sepakat ya silahkan Kak Jimmy sepakat dengan Kak Perdiansah atau tidak atau ada pendapat lain ya pendapat saya Kak untuk pertemuan satu kali selama satu minggu itu untuk tiga JP menurut saya itu kurang Kak karena dalam satu pelajaran itu kan kita itu diberikan tiga JP menurut kurikulum sedangkan anak itu kita itu kan sebelum kita mulai ke inti itu masih banyak ada pendahuluan ada inti dibagi-bagi untuk waktunya nah menurut saya masih kurang Kak untuk dalam pertemuan seminggu dalam satu kali Kak karena untuk kesehatan itu anak harus lebih geraknya itu harus lebih apa lebih efektif harus lebih semakin bergerak itu Kak mungkin itu Kak menurut saya Kak terima kasih siap jadi menurut Kak Jimmy tidak cukup ya dengan tiga JP Kak Agung tadi sudah resen Kak Agung boleh memberikan pendangannya Kak Agung Bismillahirrahmanirrahim izin Kak semua izin Kak Perdi mungkin kalau saya pribadi Pak mungkin saya setuju dengan pendapat dengan Kak Jimmy ya karena pada hakikatnya pembelajaran KJOK itu kalau satu hari itu memang dapat memberikan membuat kesehatan bagi siswa akan tetapi tidak cukup untuk mencapai kesehatan yang optimal Kak jika hanya dilakukan satu hari atau satu hari atau satu kali dalam satu minggu itu mungkin aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur itu tidak ada karena pada hakikatnya kesehatan itu harus dilakukan secara berkelanjutan dan teratur karena kuncinya tidak ya itu teratur dan berkelanjutan mungkin seperti itu kalau pandangan saya pribadi terima kasih oke terima kasih Kak Agung Kak Perdiansa Kak Jimmy satu lagi nih Kak Afendi silahkan Kak Afendi baik terima kasih Kak mohon izin kalau tadi pertanyaannya apakah dengan waktu dalam satu minggu pelajaran PJOK itu membuat anak itu sehat bisa dikatakan sehat mungkin pengertian sehat itu bagaimana apakah jauh dari terhindar dari penyakit tapi kalau untuk dikatakan bugar bugar itu kan kemampuan daya tahan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa merasa kelelahan yang berlebihan nah kalau tujuannya bugar itu jauh dari cukup eh jauh kurang kurang maksudnya kurang dari karena harus ada tolak ukur yang menyebutkan bahwa siswa itu bisa dikatakan bugar mungkin itu Pak dari mulai daya tahan itu kan kecepatan ya yang lainnya itu Pak mungkin itu sedikit oke terima kasih Kak Fendi Kak Ferdiansah dan yang lainnya ini biar kita sepakat ya Kak-kak-kak bahwa dan ini secara teoritis dengan tiga jam pelajaran seminggu sekali anak-anak berolahraga itu sangat kurang aktivitas fisiknya ya Kak-kak-kak-kak tidak tidak cukup untuk mencapai derajat bugar jika di luar apa kesadaran anak untuk bergerak tidak kita tidak mampu kita tumbuhkan artinya pertemuannya cukup tapi jika hanya itu saja dia bergeraknya ya tentu saja tidak cukup untuk kebugaran artinya perlu kita menanamkan pemahaman kesadaran gerak kepada siswa kita sehingga di luar jam pelajaran PJOK pun mereka akan aktif bergerak itu apa namanya menjadi salah satu PR untuk kita atau tujuan dari pembelajaran PJOK kita salah satunya adalah menyadarkan gerak dan memahami gerak kepada siswa-siswi kita sehingga akan banyak apa warga tujuan umumnya adalah akan banyak orang-orang yang telah bersekolah akan sadar sadar akan pentingnya gerak dan juga paham apa itu gerak ya itu nanti yang menjadi salah satu menjadi tujuan dari program ini juga ya saya pernah menggambarkan kepada kita semua bagaimana kalau hari minggu itu atau sabtu minggu lah lapangan olahraga upakarti di kaupaten bandung itu ramai dengan orang-orang yang berolahraga itu kan berdasarkan dari kesadaran gerak oh dia sadar bahwa tubuhnya membutuhkan olahraga tapi kan tidak semua tidak semua orang sadar atau saya pernah menggambarkan ketika kita mau ke warung yang jaraknya 200 meter kita lebih memilih menggunakan sepeda motor daripada berjalan kaki padahal kalau kita sadari dengan berjalan kaki kita dipaksa untuk bergerak 200 meter tidak akan melelahkan tapi kita mendapatkan apa namanya pengaruhnya pengaruh sehatnya itu salah satu gambarannya untuk kakak-kakak semua kita lanjutkan ya kakak-kakak ini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024 pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri kompetensi dan kreativitas dua membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani tiga membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play kejatim dan inklusivitas dan empat menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup ini CP-nya tujuannya tentu saja tujuan pembelajaran kita tidak boleh keluar dari lingkup capaian pembelajaran ini kita lanjutkan oke mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya oke klik ketik di kolom chat atau raise hand apa pertanyaannya kita lihat terlepas dari kurikulum apapun apakah selama ini kakak-kakak sekalian sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan boleh di kolom chat saja ini sudah atau belum ya kakak-kakak boleh tambah keterangan lah apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dua pertanyaan berarti ya sudah memahami tujuan pembelajaran atau sudah menjadikannya sebagai acuan di kolom chat saja kakak-kakak kakak-kakak jangan malu cerita apa adanya ya kakak-kakak kak Rodiana sudah nih sudah memahami tujuan dan sudah menerapkan ya kakak-kakak yang menjadikannya sebagai acuan kak Rodiana ya ini dua poin pertanyaan sudah memahami dan sudah menjadikannya sebagai acuan silahkan kakak-kakak ditulis di kolom chat baru kak Rodiana yang menulis kak Uyat sudah dan sudah menjadikan acuan oke kak Adit sudah sebagian sudah sudah menjadikannya sebagai acuan kak Wildan sudah oke yang lain kak Repki kalau memahami dengan baik saya pribadi belum semua memahami tapi untuk pelajaran sudah dijadikan acuan oke kak Agung sudah sudah oke kak Adit dik kak Iqbal Ferdiansa kak Agung kak Redki kak Wildan kak Adit boleh open mic kak Adit sebagian besar sudah memahami sudah mulai sebagai acuan kak Adit untuk selama ini kak Adit dapat tujuan pembelajarannya dari mana kak Adit bagaimana kak dari PMM juga kak Adit dari PMM siap terima kasih kak Adit yang lain ada yang berbeda dengan kak Adit mendapatkannya dari CP ATP yang ada di PMM hampir semua sudah ya sudah menjadikan tujuan pembelajaran sebagai acuan pertanyaannya dari mana mendapatkan tujuan pembelajarannya ada yang lain selain kak Adit selain dari PMM boleh open mic yang berbeda dengan kak Adit kak Adit kak Adit nah kak Adit kak Adit kak Adit sudah diajikan acuan tempatnya dari mana dari PMM juga atau dari mana kak Adit iya kak izin jawab dari PMM juga sebagian dari PMM juga sama link www.guru di link www.gurusmedang.com kak oh dari gurusmedang oke tidak apa-apa kak artinya seperti ini ketika kita mendapatkan referensi dari yang lain itu apa namanya dicek tidak kesesuaiannya dengan situasi di sekolah kita masing-masing apakah selalu sama yang dari PMM dengan yang di situasi di sekolah kita oke kita lanjutkan ya kakak nah dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai tujuan-tujuan yang kakak-kakak dapat tadi dari PMM tadi apakah sudah bisa dicapai silahkan ditulis lagi di kolom chat tujuan pembelajarannya terus dijadikan sebagai acuan apakah sudah bisa dicapai silahkan kakak-kakak dibayangkan kakak-kakak mengajar apakah sudah sesuai apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya kak-kakak 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 sudah tercapai dan ada yang kadang ada yang bisa tercapai ataupun tidak pak oke kalau kalau ada yang tercapai dan ada yang tidak kalau yang tidak gimana kak sopyan karena kan dalam kurikul merdeka kita harus disesuaikan dengan kemampuan siswa juga pak kadang saya agak sulit juga kalau misalkan harus seperti kul merdeka itu pak jadi ketika si anak dibagi dengan berbagai pos dengan pembelajaran seperti kul merdeka ada yang ketika sulit dan mungkin juga dari anaknya pun juga memang ada agak keterbatasan si pak oke jadi nah ketika ada yang tidak tercapai kira-kira gimana kak sopyan tindak lanjutnya dimodifikasi lagi pak jadi tidak tidak dimodifikasi lagi untuk lebih apa namanya tujuannya lebih dipermudah lagi lah untuk siswa tersebut oke untuk ininya ya aktivitasnya atau tujuannya kak sopyan yang dimodifikasi aktivitas dan tujuan tentunya pak dari aktivitas pun dimodifikasi dan tujuannya pun dimodifikasi juga pak tidak pati plakting pak dengan dari CP pak sip terima kasih kak sopyan ya ini yang lain belum pada menjawab kak refki boleh cerita kak refki kebetulan di sekolah penggerak bagaimana sebaiknya menentukan tujuan pembayaran kak refki dan nanti melihat ketercapaiannya boleh kak refki cerita di sekolah penggerak bagaimana nih biar teman-teman ada gambaran ya kalau dalam segi pembelajaran pejok saya mengimbangkan dulunya kata seperti materi-materi kemarin emang dulu saya sering menggunakan gaya kumano tapi sekarang intinya si anak membuat lebih bahagia lebih senang dulu lebih suka dulu dalam arti pembelajaran pejokannya jadi saya sekarang agak gimana seperti tadinya tegas sekarang agak gimana banyak merangku banyak mendengarkan cerita-cerita siswa ada pun memakan ada siswa jadi anaknya senang ya karib ya jadi memberi motivasi dulu kan kebanyakan kalau anak laki-laki Pak main bola Pak main bola Pak tapi sekarang alhamdulillah seperti kalau main bola si anak perempuan juga saya nggak melihat gender dikasih pemahaman dikasih video atlet perempuan gitu Kak oke sip itu Kak Repky terus untuk penyusunan tujuan pembelajaran itu Kak Repky gimana nah untuk menyusun tujuan pembelajarannya iya tahun kemarin selama tahun sekarang juga kan ada perubahan gitu Kak lihat dari CPATP-nya gitu tapi kalau saya kan gitu Kak soalnya kan jujur aja kalau mau duajar kebanyakan sekarang Pak ya download aja asalkan CPATP-nya nggak keluar siap ya tidak apa-apa maksudnya yang saya tanyakan itu kalau yang aslinya menyusun tujuan pembelajaran gimana Kak Repky mungkin ada apa ada pengalaman di sekolah penggerak gimana sebaiknya menyusun tujuan pembelajaran menyusun tujuan pembelajaran kalau gak salah Kak dilihat dari ya ATP sama capa yang pembelajaran gitu sama apa namanya te lupa lagi namanya te tidak apa-apa Kak Repky Kak yang lain kurangkali ada yang tahu sebaiknya menyusun tujuan pembelajaran dalam kurikulum penggerak merdeka ini Kak Adit silahkan Kak Adit ini sebaiknya bagaimana gitu Kak izin berpendapat Kak menurut saya pribadi dalam menyusun tujuan pembelajaran yang pertama itu kita harus menentukan kompetensi dasarnya dulu kemudian setelah kompetensi dasarnya ditentukan diuraikanlah ke dalam CP contohnya misalkan peserta didik menunjukkan kemampuan aktivitas gerak dasar lokomotor dan non lokomotor kemudian setelah CP ditentukan baru kita menyusun tujuan pembelajaran misalkan dalam CP itu kita buat beberapa elemen dari mulai elemen 1 elemen 2 3 dan seterusnya di dalam tujuan pembelajaran kemudian dituangkan aktivitas lokomotor dan lokomotor yang akan kita laksanakan kemudian setelah ada gambaran dalam tujuan pembelajaran nanti secara lebih rinci dan ringkas itu dituangkan lagi ke dalam modul ajar mungkin seperti itu kak terima kasih oke terima kasih kakak Adit kareki sudah berbagi kakak-kakak beruntung ya kakak-kakak kita memiliki di kelas kita yang sedikit agak paham nanti sambil berjalan bisa berbagi kakak-kakak yang saya ingin tunjukkan bahwa tujuan pembelajaran itu disusun oleh guru ya kak Adit jadi kita sendiri yang menyusun sesuai dengan apa yang kita inginkan dicapai oleh siswa-siswi kita gitu kakak-kakak ketika kita mendownload dari PMM tidak salah tapi apakah itu sesuai dengan konteks di sekolah kita masing-masing makanya sekarang pemerintah pusat atau kementerian itu hanya menyediakan capaian pembelajaran kita yang menuangkan ke dalam tujuan pembelajaran sesuai dengan konteks sekolah kita masing-masing itu yang ingin saya tunjukkan disini bahwa yang menyusun tujuan pembelajaran adalah kita kalau kita mau dapat dari download dari mana itu boleh sesuai sesuai dengan apa yang kita inginkan dicapai oleh siswa-siswi kita itu kakak-kakak jadi merdekanya guru mengajar disitu kita yang paling tahu situasi di lingkungan kita kita yang paling tahu situasi siswa-siswi kita nah kita yang menentukan tujuan pembelajarannya sehingga kita mengajar itu berangkat dari tujuan pembelajaran oke kita lanjutkan ini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP jadi guru atau sekolah masing-masing yang menurunkan CP ini ke dalam tujuan pembelajaran oke kita lanjutkan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran nah ini kakak-kakak apa namanya miskonsepsi yang sering terjadi di lapangan dan saya mengalami itu bahwa kita mengajar terdasarkan teri minggu depan poli tanpa pikir tujuannya apa yang penting poli anak-anak suka beres padahal kita menyasar tujuan pembelajaran kan ketika kita memberikan materi poli ada tujuan pembelajarannya ketika kita memberikan materi sepak bola ada tujuan pembelajarannya oke ini ada pertanyaan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran kakak-kakak ada yang mau berbagi lagi disini bagaimana caranya memastikan proses pembelajaran kita benar-benar menyasar ke arah tujuan pembelajaran Kak Dikdik udah buka mik Kak Dikdik pencet oh sama pak iya oh izin pak maafan izin kalau izin semuanya kakak-kakak kalau menurut saya pak tujuan pembelajaran itu harus menyasar dalam proses pembelajaran dengan cara bagaimana setelah proses pembelajaran berlangsung nanti akan kelihatan mungkin sejauh mana peserta Dikdik itu menguasai gerak dasar dari tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan tadi dari permulaan mungkin pak dari akhirnya nanti akan kelihatan contohnya begini tujuan awalnya peserta Dikdik mampu melakukan untuk pengetahuannya terus yang selanjutnya mampu mengidentifikasi nah nanti di akhir pembelajaran siswa tersebut mampu mengidentifikasi terkait mungkin dalam permainan bola poli passing bawah bagaimana bisa mengidentifikasi teman-temannya apakah gerakan itu betul atau salah mungkin seperti itu pak dari saya terima kasih terima kasih kak Dikdik sudah berbegini ada gambaran dari kak Dikdik yang lain bisa mau menyimpulkan lebih simple lagi atau gimana bagaimana memastikan agar pengajaran kita benar-benar menyasar tujuan pembelajaran ada kak-kak kak Repki sudah kami kak Repki silakan melakukan evaluasi secara berkala kak untuk mengukur pencapaian tujuannya gitu ya ya jadi ada evaluasi ya kak Repki ya iya terhadap capaian tujuan pembelajaran ya kak-kak ada lagi yang lain ya iya silakan kak ayat baik kak mau baik kak mau ya menemakan saja mungkin mengidentifleksi dengan jelas siapa rancangan aktivitas yang relevan terus yang guna penilaiannya yang tepat dan dilakukan refleksi untuk perbaikannya pak jadi oke dari kayaan tadi identifikasi kegiatan terus asesmen dan ada refleksi ya kak Rodiana sudah resen kak Rodiana silakan menambahkan menambahkan pak mungkin kita dengan menyusun instrumen penilaian yang diambil dari tujuan pembelajaran gitu pak oke sip jadi menyusun instrumen yang menuju ke arah memperlihatkan apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak ya kak-kak-kak apapun bentuk instrumennya yang jelas kita bisa melihat disitu ketercapaian apa ketercapaian tujuan pembelajaran jadi kak-kak secara umum apa yang kak-kak-kak sampaikan sudah hampir sama ya mirip yang lebih rinci tadi seperti disampaikan oleh kak Yayan ya kita lanjutkan kak-kak-kak nah ini kita cerita tentang proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui tiga tahap di bawah ini pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran kemudian mengidentifikasi capaian pembelajaran ini kak yang pertama ini adalah menyusun menyusun tujuan dari identifikasi capaian kita akan menyusun tujuan kedua menentukan metode penilaian dan yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran jadi tahapannya seperti ini backward kenapa tujuan pembelajaran ditaruh duluan gitu itu desain mundur desain mundur jadi tujuannya kita urus duluan kita mengurus tujuannya duluan baru setelah tujuan apa yang apa yang menunjukkan tujuan itu tercapai itulah penilaian dan yang ketiga baru kita akan memberikan pengalaman belajar yang kita harapkan untuk mencapai tujuan tadi saya analogikan seperti ini kakak tujuan kita mau berangkat ke pengandaran tujuannya adalah pengandaran nah penilaiannya bagaimana yang menandakan kita sampai ke pengandaran misalnya selfie di pantai barat oke ke pengandaran selfie di pantai barat baru kita merencanakan perjalanannya gitu kita sudah punya tujuan tujuannya adalah ke pengandaran buktinya atau penilaiannya adalah selfie di pantai barat baru kita merencanakan pengalaman belajar boleh naik motor boleh boleh naik mobil boleh boleh naik apa umum boleh apapun pengalaman belajarnya atau strategi pembelajaran yang kita lakukan tujuan pembelajarannya tetap ke arah sana ada orang yang punya motor naik motor ada yang punya mobil pakai mobil ada yang tidak punya kenaraan numpang temannya gitu yang apa ada yang aksesinya pakai umum pakai umum atau mungkin kasarnya bisa jalan kaki sampai juga nah gitu makanya model kurikulum merdeka atau model paper design yang kita harapkan seperti itu ketika kita akan mengajar yang pertama kita pikirkan di dalam kepala kita adalah tujuannya apa besok saya mau mengajar oh anak-anak harus menguasai dribbling sepak bola besok saya ingin anak-anak saya menguasai dribbling sepak bola metode penilaiannya seperti apa oh metode penilaiannya cukup dengan punjuk kerja di lapangan pakai apa namanya observasi nah baru kita merencanakan pengalaman belajarnya mau ah di sekolah saya mah cuma ada satu bola saya kasih contoh terus main saja oh di sekolah saya mah bolanya banyak satu orang bisa satu punya banyak itu tetap tujuan pembelajarannya adalah sama gitu itu maksudnya kakak-kakak backward design ini saya merasa selama mengajar juga saya tidak tepat dalam menerapkan ini kenapa karena saya berpikir materi dulu ini yang kita berubah kakak-kakak ketika kita mengajar yang kita pikirkan bukan materinya dulu tapi tujuannya dulu kita berangkat dari tujuan itu apa kerangka backward design itu itu maksudnya tujuan dulu tujuannya dulu lalu asesmennya dan baru kegiatannya jadi pada saat pada pelaksanannya kegiatannya bisa berbeda-beda misalnya mengidentifikasi nah ini lebih luas bisa melihat teman bisa melihat video yang penting anak bisa mengidentifikasi dalam pengalaman belajar strategi pembelajarannya bisa sangat tervariasi oke sampai disitu kakak-kakak ada yang perlu kita apa ada pertanyaan yang bisa kita elaborasi atau kira-kira cukup sama nih persepsinya sudah cukup jelas kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya kakak-kakak nah pesan kuncinya untuk backward design backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan penilaian dan langkah pembelajarannya oke ini sudah cukup jelas ya kalimatnya kakak-kakak jika kita menggunakan apa namanya cara berpikir mulai dari tujuan penilaian dan langkah pembelajarannya ini terlihat lebih sederhana dan akan lebih bermakna kepada anak-anak kita kita lanjutkan oke penyusunan program PJOK boleh kakak-kakak manakah yang benar dari definisi di bawah ini di apa ada tanah jempol ya kalimatnya yang menyatakan benar jempolnya ke atas yang salah menyatakan salah jempolnya ke bawah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan benar apa salah yang benar kaya yang benar karodiana salah aduh beda kadik-dik salah ada yang benar ada yang salah silahkan kakak-kakak ini betul apa salah pernyataan ini kurikulum merupakan kakwildan benar merupakan seperangkat karepki benar aktivitas untuk menguasai keterampilan kakjimi benar karepki benar kita lihat sopian ini salah menurut kak sopian kakagung ini benar kakperdiansah salah ini beda-beda tidak apa-apa kita akan sama persepsi setelah ini oke kita buka salah salah ya kakak-kak kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan salah ini kurikulum bukanlah seperangkat untuk menguasai apa seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan oke mungkin ini definisi ini kakak-kak ini tentang definisi saja kita lanjutkan pernyataan yang kedua buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum benar apa salah sama seperti tadi oke salah 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 kakayyan salah kakakung kakjimi salah salah oke ada lagi kaksofyan salah nah ini tampaknya lebih sepakat yang ini buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum jadi kalau kakak-kak menyatakan salah buku teks itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum kita lihat ya salah ini betul ya sepakat ya semua yang ketiga kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan pengetahuan dan sikap betul 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 oke betul semua oke sepakat tampaknya ya kak-kak tadi terkecoh tadi kajimi keperok tadi yang atas terkecoh ya kak-kak ini ada keterampilan sementara pengetahuan dan sikapnya tidak tercakup di yang atas tadi di yang sini oke ini benar ya kak-kak jadi apa yang harus peserta didik pelajari meliputi keterampilan pengetahuan dan sikap kita lanjutkan kak-kak nah ini ini ada komponen pada kurikulum merdeka komponen kurikulum pada satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka satuan pendidikan itu sekolah ya kak-kak ini komponen kurikulum pada sekolah pada satu sekolah pelaksana kurikulum merdeka satu struktur kurikulum dua capaian pembelajaran tiga pembelajaran dan asesmen empat penggunaan perangkat ajar dan kelima kurikulum satuan pendidikan ini kurikulum satuan pendidikan yang menyusun adalah sekolah masing-masing ya kak-kak sekolah masing-masing kita sama-sama mengetahui mohon maaf di SD kebetulan saya pun ketika mengajar di SD banyak banyak kita banyak guru-guru bahkan kepala sekolah sendiri tidak tahu isi dari kurikulum satuan pendidikannya yang dikumpulkan ke pengawas setahun sekali masing-masing sekolah mengumpulkan kurikulum kita sama-sama tidak tahu isinya apa itu tidak bisa kita pungkiri di kita saat ini mudah-mudahan ke depannya kecuali ya kalau sekolah pengerak saya yakin ini kurikulum satuan pendidikan disusun oleh sekolah hanya proses penyusunannya apakah betul-betul semua sudah terlibat atau belum itu masih dipertanyakan apakah semua sudah sesuai atau belum juga masih harus kita pertanyakan dan kita perbaiki terus ini yang disampaikan oleh Kemendik Butristek tahun 2002 2002 komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan visi misi dan tujuan satuan pendidikan pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran nah ini kakak-kakak yang dikembangkan oleh sekolah masing-masing mulai dari pemerintah pusat atau kementerian hanya menyiapkan capaian pembelajaran sisanya sekolah yang menentukan sekolah yang menyusun sehingga diharapkan nantinya bahwa proses pembelajaran di sekolah itu sesuai dengan ini karakteristik satuan pendidikan contohnya karakteristik sekolah di majalaya kota di pasar sekolahnya kawiat tidak sama dengan karakteristik dengan sekolah di daerah paseh itu jelas dan itu kurikulumnya harus disesuaikan kemudian visi visi ini yang didapat dari kondisi sekolah misalnya masing-masing sekolah pasti punya visi nah ini juga kurikulumnya sesuai dengan visi ini kemudian kurikulumnya juga sesuai dengan visi ini contohnya kalau visi di sekolah misalnya kalau di satu sekolah menciptakan siswa yang berahlakul karimah atau di sekolah lain menciptakan siswa yang impact itu kan beda-beda tiap sekolah biasanya punya oke kemudian tujuan satuan pendidikan ini tercantum dalam misi satuan pendidikan nah tujuan pembelajaran kita juga tidak keluar dari tujuan satuan pendidikan ayat tujuan apa tajuan misi sekolahnya mencetak siswa yang berahlak mulia sementara di tujuan pembelajaran sehari-harinya tidak ada kegiatan berdoa atau misalnya kegiatan pembelajaran sehari-harinya tidak ada kegiatan berdoa sebelum belajar itu sudah tidak sesuai dengan visi dan visi sekolah kemudian pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran ini yang bagian guru menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar modul ajar atau RPP itu kakak-kakak mudah-mudahan mendapat kakak-kakak mendapat insight yang lebih jelas lagi malam ini sampai disini apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbagi kakak-kakak adakah yang mau berbagi atau bertanya semoga ini kakak-kakak yang tadinya pemahaman terhadap kurikulum di 6, 7, 8 mudah-mudahan paling tidak malam ini meningkat sedikit dengan apa yang kita perlihatkan slide yang ini bahwa apa kurikulum itu mengandung komponen struktur capaian pembelajaran pembelajaran dan asesmen penggunaan perangkat ajar kurikulum satuan pendidikan ini komponen kurikulum pada pelaksana kurikulum merdeka dan kalau kurikulum satuan pembelajaran ini saya yakin semua sekolah punya pertanyaannya adalah apakah kurikulum itu betul-betul disusun oleh sekolah sendiri sesuai kebutuhannya itu yang jadi pertanyaan saya kalau punya saya yakin punya kenapa karena diminta oleh pengawas berkala setiap setahun sekali itu awal-awal ajaran kumpulkan KOSP kumpulkan KSP kumpulkan KOSP pasti ada semua diminta untuk mengumpulkan itu dan saya mengalami saya tidak tahu menangkul kurikulum sekolah bagaimana saya mengajar gitu segala macam ngampil kita ngampil bahan akhirnya ya dari PMM dari Google dari mana dari buku tidak ngampil habisnya bahan kita itu utamanya dari sini dari kurikulum satuan pendidikan sekolah kita ini arahnya kemana gitu tujuannya itu kakak-kakak ya kita yang menyusunnya oke ini perlu kita pahami bersama kita lanjutkan mengapa kurikulum operasional pendidikan atau kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan nah ini jawabannya sudah ada di sini agar termakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak karena kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal ini ya kakak-kakak apa kurikulum kenapa kurikulum operasional harus berbeda-beda atau sesuai dengan konteks masing-masing tadi saya sudah mencontohkan ketika sekolah yang dikatakan di dataran renah di pasar misalnya berbeda dengan sekolah di dataran tinggi di lereng pegunungan karena kultur geraknya pun akan berbeda kebayang ya kakak-kakak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada yang mau berkomentar tentang ini kakak-kakak tentang kata permakna agar permakna kalau tidak Kak Wildan Kak Wildan mau berkomentar tentang ini berkomentar mengenai kurikulum satuan pendidikan mungkin Pak ya terutama di pendidikan saya di SD saya belum sepenuhnya memahami kultur yang sebenarnya yang ada di satuan pendidikan saya itu seperti apa kurikulumnya belum memahami mungkin dengan pengetahuan ini saya akan lebih mendalami lagi atau mencari tahu seperti apa sistem atau kurikulum yang ada di sekolah saya gitu Pak mungkin dengan berdiskusi dengan kepala sekolah nantinya untuk kedepannya mungkin Pak pembelajarannya mungkin seperti apa nanti kulturnya seperti apa bertanya kepada guru-guru senior mungkin Pak karena saya termasuk guru baru seperti itu Pak oke siap Kak Wildan terima kasih untuk ini Kak Wildan sudah ada niat begitu tapi Kak Wildan perlu diperhatikan juga ya ketika kita berbincang dengan kepala sekolah atau guru yang lain harus moodnya lagi bagus Kak Wildan kalau moodnya lagi tidak bagus terutama kepala sekolah kepala sekolah zaman sekarang mudah tersinggung ya kalau moodnya lagi tidak bagus perhatikan itu untuk kita semua juga ini karena memang beban kakak-kakak atau rekan-rekan kita yang menjadi kepala sekolah bebannya akhir-akhir ini atau ya rasanya cukup berat ya yang harus mereka manage itu disitulah kadang kita harus bisa menempatkan diri menyesuaikan sehingga di lingkungan kita tetap kondusif ya dan kita guru PJOK punya peluang untuk membuat itu kita umumnya guru PJOK itu kan di sekolah disegani gitu ketika kita apa namanya berbincang atau komunikasi baik biasanya juga akan didukung kalau komunikasi kita baik oke terima kasih Kak Wildan kita lanjutkan ya Kak mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK adakah kakak-kakak yang pengalaman menyusun kurikulum PJOK di sekolahnya atau di KKG misalnya ya silahkan Kak Berdiansah untuk menyusun kurikulum PJOK yang sekarang itu cukup berbeda ya Pak kemarin pernah mengikuti sosialisasi KKG tentang penyusunan kurikulum PJOK gitu jadi untuk kurikulum PJOK itu sekarang berbeda karena bukan berbeda sedikit dirubah ya untuk pembelajarannya itu dibalik gitu Pak ya yang backward design gitu Pak ya yang dimana kita terus mengacu kepada capaian pembelajarannya dulu terus nanti ada tahapan keduanya bukti assessmentnya terus yang ketiga nanti ada rencana pembelajarannya yang bagaimana itu menurut saya ini pengalaman yang baru ya untuk menyusun dan kemarin tugas di KKG itu disuruh ditulis tangan gitu Pak ya cara membuatnya itu ditulis tangan mengumpulkan satu guru olahraga itu satu RPP gitu Pak jadi pengalaman jadi saya sedikitnya sudah memahami lah insya Allah tentang backward design ini Pak oke siap Kak Perdiansah kesempatan mana soal kanjaruk bapak kanjaruk kakaknya tingkat kesempatan ya iya tingkat kesempatan kakaknya oke siap terima kasih Kak Perdiansah sudah berbagi itu kemarin itu kapan pelaksananya Pak Perdiansah pelaksanaannya kemarin Pak bulan September Pak bulan September kemarin ya siap soalnya kemarin ada yang Indra sempat menghubungi juga cerita tentang masalah ini Indra yang sekarang jadi Ketua PKRI ya betul Pak sama Pak Indra ditugaskannya kebetulan dan waktu itu pematerinya itu Pak Robi Pak kakaknya itu dari Kak Jimmy itu ya ya mentep ya terima kasih sudah berbagi Kak Perdiansah tentang penyusunan kurikulum ini berarti masih masing-masing apa galak satu KKG ya Kak Perdiansah ya ya betul satu KKG belum masing-masing sekolah ya masing-masing lembaga belum Bapak akan tetapi insya Allah dalam tujuan apa yang diharapkan dari kurikulum itu kalau di sekolah saya gitu Pak ya berbagi gitu insya Allah bisa 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 tercapai gitu Pak ya dari fasilitas dari lingkungan lengkap gitu Pak ya sekolah saya Alhamdulillah siap mantap Kak Perdiansah SD mana Rencaka Sumbah 1 Pak Rencaka Sumbah 1 skip oke itu daerahnya Kak Agung ya Kak Agung ya ya satu ini Pak satu SD sama Pak satu sekolah satu itu juga mantap sama-sama Rencaka Sumbah 1 iya jadi sering sharing Pak setiap hari itu pembelajaran proses pembelajaran sering sharing Pak kebetulan kalau misalkan pembelajaran kelas 1 atau kelas berapapun selalu barang-barang jadi tujuannya disamakan persepsinya disamakan siap mantap oke mantap Kak Perdiansah Kak Agung lanjutkan Kak-kak-kak yang lain mungkin bisa juga saling bergerak lagi ya Kak-kak kalau mungkin Kak Perdiansah dan Kak Agung lebih pengalaman dalam hal itu boleh tanya-tanya juga yang lain atau Kak-kak-kak yang lain yang mau berbagi cerita tentang menyusun kurikulum PJOK di sekolahnya kalau tidak ada kita lanjutkan ya Kak-kak-kak terima kasih Kak Perdiansah dan Kak Agung sudah berbagi nah ini pertanyaannya pertanyaan lagi nih pertanyaan pemantik lagi bagaimana Kak-kak-kak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pesaturan PJOK selama ini Kak-kak-kak gimana nih selama ini bentar di atas 10 tahun boleh resen yang ngajar mulai 2010 lah sampai 2014 sebelum 2014 sudah mengajar ada ada siapa ini Kak Rodiana boleh Kak Rodiana selama Kak-kak Rodiana mengajar bagaimana nih Kak-kak Rodiana merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK boleh berbagi cerita Kak Rodiana untuk pengamangan kurikulum cek-cek bisa keringinan Kak-kak jelas-jelas maaf Pak sambil off-camp ininya sinyalnya tidak apa-apa Kak ya untuk pengamangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah Pak saya fokus pada materi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteris siswa Pak lebih ke sana Pak oke materi jadi apa namanya Kakak menyusun materi yang sesuai dengan karakter siswa ya Kak Rodiana ya ya contohnya gimana Kak Rodiana misalnya terkait materi yang misalkan Pak yang cocok untuk dilaksanakan di kelas 1 kelas 2 seperti itu Pak lebih ke pemilihan materi materi ajarnya seperti apa sip sip oke terima kasih Kak Rodiana ya yang lain ada yang sebelum 2015 sudah mengajar selain Kak Rodiana nggak ada 2015 sampai 2020 ada sudah mengajar sejak 2015 sampai 2020 ada kah nggak ada yang sudah mengajar sebelum 2020 yang mulai mengajar 2020 ada silahkan yang mengajarnya mulai 2021 ada Kak Fertiansa Kak Fertiansa sudah Kak Adit boleh Kak Adit silahkan Kak Adit gimana Kak Adit merancang program PJOK dari sebagai pengembangan kurikulum kajian Kakak dalam merancang program PJOK itu kan dikembalikan lagi ke dalam konteks kultur dari kurikulum yang ada di Satuan Pendidikan juga seperti yang tadi dikatakan bahwa penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan itu ditekankan kepada kultur atau kebiasaan yang memang ada di wilayah sekolah tersebut kalau untuk saya sendiri karena di lingkungan sekolahnya memang siswa-siswinya lebih dominan terhadap salah satu cabang olahraga khususnya sepak bola jadi dalam merancang program PJOK ini saya pribadi lebih banyak dalam penyusunan program dalam jenjang peningkatan kualitas atau penunjang prestasi terhadap sepak bola itu sendiri begitu paling kira-kira Kak karena di lingkungannya memang sepak bola gitu Kak Adit di mana Kak Adit ngajarnya? di SDN Sindang Sari 1 Kak di Kecamatan Paseh Kecamatan Paseh ya oke terima kasih Kak Adit jadi diarahkan karena kultur warga di sana sepak bola jadi Kak Adit banyak mengarahkan ke sepak bola gitu Kak Adit ya meskipun saya sendiri memang bukan sepak bola ya Kak tapi memang harus menyesuaikan terhadap kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah oke terima kasih Kak Adit sudah berbagi Kakak-kakak yang lain ada yang mau berkomentar? kalau tidak ada terima kasih yang sudah berbagi tadi Kak Perjansa Kak Adit dan Kak Rodiana tadi kita lanjutkan nah apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK apa yang selama ini Kakak anggap paling bernilai yang dipelajari oleh siswa-siswi Kakak-kakak di sekolah ada yang mau berbagi? Kak sebentar Kak Repgi boleh oleh Kak Repgi berbagi yang paling bernilai dipelajari oleh siswa-siswi kakak di kelas PJOK yang paling bernilai pengalaman pribadi melihat melihat si anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan si yang tadinya si anak malu melakukan jadi aktif gitu Kak jadi bisa melakukan siap ada lagi Kak Repgi kayak gitu aja yang bernilai pelajari murid gitu ada kebanggaan Kak Repgi ketika siswa yang tidak bisa menjadi bisa yang tadinya pemalu jadi aktif itu kebanggaan keberhasilan buat kita Kak Repgi Pak Sopyan ada yang bisa dibagi Kak Sopyan selama Kak Sopyan mengajar apa yang berasa bernilai untuk dipelajari baik izin kakakak sekalian menurut saya pribadi yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK itu pembentukan karakter sih Pak saya ini tentang pembentukan karakter karena dalam pembelajaran PJOK kan adalah ada terdapat seperti pembentukan karakter mau berantri terus menunggu giliran harus berantri serta dari ya pokoknya intinya lebih ke karakter sih Pak yang tadinya susah diatur jadi bisa diatur yang tadinya selalu yang ada apa suka gelut banyak jadi ada gelut-gelutan nah seperti itulah mungkin lebih ke karakter sih Pak menurut saya bernilai terima kasih Kak Sofyan jadi kebanggaan ya Kak Sofyan seperti itu ketika kita berhasil membuat karakter anak-anak lebih baik ya dan itu terlihat juga kan oleh guru-guru yang lain ya Kak Sofyan ya ya betul Pak betul Pak ya oke terima kasih Kak Sofyan yang lain ada lagi yang berbagi apa yang dianggap bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK ya emang gak Kak Wildan ya izin Kakak-kakak mungkin sesuatu hal yang bernilai dari siswa yang saya rasakan salah satunya yaitu antusiasme siswa dalam pembelajaran PJOK Pak ketika pembelajaran itu yang ditunggu-tunggu siswa kemudian disanalah saya berpikir bahwa pembelajaran PJOK itu harus bermakna harus bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan siswa dari segi fisik mental dan emosionalnya serta perjuangan siswanya Pak perjuangan siswa jika belajarnya salah satu contoh ketika saya mengajarkan pembelajaran tentang permainan bola kasti ketika siswa memakai atau menggunakan tongkat untuk memukul mungkin sebagian besar susah untuk melakukannya tapi disitu saya melihat kegigihan dan perjuangan siswa tersebut untuk terus melakukannya sampai berhasil ketika berhasil melakukannya disitu ada rasa kepuasan tersendiri bagi saya Pak terus kesenangan tersendiri juga terhadap siswa tersebut Pak seperti itu Pak mungkin ya terima kasih Kak Wildan sudah berbagi bagaimana kalau PJOK ini ditunggu-tunggu ya Kakak ketika misalnya Kak Wildan tidak bisa hadir ah cenecek baru daftunya Bapak besok minggu depan tidak bisa hadir ah cene Bapak mas jadi benar-benar kita itu ditunggu guru PJOK itu sama siswa dan disitulah apa ya peluang untuk memberikan karena antusiasnya mereka sudah pasti pelajaran PJOK akan lebih mudah nerap juga ketika keberhasilan siswa melakukan yang tadinya dikira tidak bisa ternyata bisa itu juga kebanggaan buat kita dan juga keberhasilan kepuasan buat siswa kita lanjutkan nah bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku nah ini disambungkan bagaimana menyambungkan yang tadi ini hal yang bermakna atau merancang kemudian hal yang bernilai diintegrasikan dengan pengembangan kurikulum ada yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana Kakak mengintegrasikan apa yang tadi Kakak sampai ingat bahwa kepuasannya ketika siswa berhasil yang tadinya tidak bisa memukul pola kasti sampai berhasil senangnya minta ampun bagaimana mengintegrasikan ke dalam apa namanya proses pengembangan kurikulum atau ke dalam modul ajar lah gimana kakak ada yang bisa memberikan gambarannya kalau berbeda cara mengajarnya kalau sekarang kalau dulu saya langsung baris ke lapangan si anak langsung pemanasan atau berdoa dulu pemanasan kalau sekarang saya lebih di dalam kelas dulu seperti seperti baca baca doa tabzen sama apa memberikan materi ya memberikan materinya itu sekebanyakan di kelas dulu gitu kak seperti pemakan contoh permainan apa saya videonya di kelas dulu pakai laptop sudah itu anak-anak gak jadi gampang memahami kalau lewat video gitu kak dibanding dengan cara dahulu saya menerangkan dan menjelaskan langsung gitu iya jadi mengubah sedikit apa namanya metode ya kak repki ya sedikit mengubah metode sehingga anak-anak ke lapangan itu sudah betul-betul siap ya kak gitu kak mereka tinggal bermain aja di ruangan mereka sudah mendapatkan pemahaman terlebih dahulu gitu kak repki ya iya gitu kak betul-betul kak terus untuk di tujuan pemelayaran apakah hal-hal seperti yang tadi disampaikan sudah tercantum kak repki termasuk sikap berbarisnya segala macam seperti misalnya dikastikan ada urutan memukul itu sudah tercantum belum iya kak emang sebelum belum semuanya gitu kak tapi bapak kan dilihat dari video gitu paling ada pertanyaan si anak pak itu mati enggak atau gitu dijelaskan di pause dulu si videonya dimulai lagi gitu serasa mempermudah gitu kak oke jadi lebih interaktif ya anak-anak lebih terlibat ya kak itu kakak sedikit gambaran dari kak repki ya kakak dan ini harapannya kakak hal-hal seperti tadi kepuasan itu kan kepuasan ketika memukul itu masuknya apa ya saya mencontohkan karena itu tadi yang muncul ya kakak rasa puas ketika berhasil itu kita yang menciptakan dan kalau memungkinkan itu tercantum di tujuan pembelajaran nantinya aspek keterampilan sikap dan juga pengetahuan itu tercantum di dalam tujuan pembelajaran itu yang diharapkan dari integrasi ini sehingga kita te misalnya saya ingin anak-anak saya ini belajar antri melalui permainan pola kasti itu kan salah satunya ya inginnya anak-anak kita belajar antri melalui permainan bola kasti itu apa namanya ya tercantum di tujuan jelas ingin belajar antri bahkan tidak main kasti pun bisa gitu maksudnya ketika tujuannya belajar antri melalui apa tadinya mau permainan kasti di sekolah tertentu atau situasi tertentu hujan misalnya kita tidak bisa main di lapangan kita di luar di dalam ruangan tapi tetap tujuannya belajar antri gitu kakak-kakak jadi mudah-mudahan bisa apa terbayang integrasi dari apa yang kita harapkan tadi kepuasan-kepuasan tadi masuk ke dalam rancangan pembelajaran atau ke dalam proses pengembangan kurikulum yang sekarang berlaku kurikulum merdeka ini kita lanjutkan ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK pertama pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik dua konteks masyarakat tiga waktu empat alokasi jam pelajaran lima cakupan dan tahapan yang ke enam teknologi ini bisa kita bayangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tentu saja kebutuhan pengalaman gerak ini anak-anak kita butuh kalau misalnya konteks seperti keadit tadi sepak bola tidak mungkin kita berikan sepak bola terus tanpa sekalipun kita memberikan manipulatif untuk tangannya apakah kasti poli bola kecil bola besar itu tetap kebutuhan apa namanya kebutuhan geraknya harus kita berikan kemudian konteks masyarakat konteks masyarakat seperti yang keadit tadi oh disini masyarakatnya sepak bola semua anak-anaknya suka sepak bola itu juga masuk disana waktu-waktu yang tersedia cuma tiga JP dalam satu minggu ini juga menjadi mempengaruhi pengembangan program lokasi jam pelajaran cakupan dan tahapan dan juga teknologi ini tentu saja teknologi ini apa yang tersedia seperti ke Repki tadi lengkap laptop infokus ada oke bisa dijelaskan di ruangan menggunakan video kalau di sekolahnya tidak punya infokus tidak punya laptop itu tidak mungkin kita menggunakan apa yang ada kita lanjutkan ini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi kiajar Dewantara dalam pendidikan nasional nah menurut kakak-kakak kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dari tadi ditulis saja di kolom chat kakak-kakak ini tidak akan lama yang ini kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dari tadi diketik di kolom chat diketik di kolom chat tujuan pembelajaran ya kak Sofian tujuan pembelajaran seringnya tadi diulang-ulang kakak-kakak ya apalagi kakak-kakak yang banyak dibahas dari tadi CP dan TP PJOK kak Iqbal yang lain kakak-kakak TP ya kak Repki ya TP 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 CP dan TP oke umumnya ini di CP dan TP ya kak-kak jelas bahwa kita sekali lagi aktivitas pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu adalah untuk mencapai ke tujuan pembelajaran tadi ya kak-kakak itu kenapa diulang-ulang terus tentang tujuan pembelajaran kita lanjutkan nah apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum berdeka yaitu fokus pada materi esensial yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik ini tersantum kompetensi dan karakter tersantum di dalam tujuan pembelajaran fokus pada materi esensial lalu pengembangan kompetensi dan karakter ini juga dalam tujuan pembelajaran kalau lagi kompetensi dan karakter pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik kita lanjutkan tiga fleksibilitas pembelajaran kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik karakteristik kesuatuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat ini fleksibel sekali lagi sesuai dengan daerah masing-masing ini dari apa yang kita bahas tadi ini sudah tampak sebetulnya kita lanjutkan pemikiran mari kita diskusikan pemikiran keajar diwantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka ini tidak kita tidak mendiskusikan ini ya kakak kita lewat saja ini hanya untuk disampaikan keajar dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ini keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak ini menurut Ki Hajar Dewantara oke di awal dan selesai kakak-kakak untuk pertemuan malam ini sampai di sini kakak-kakak terima kasih untuk pertemuannya sebentar saya belum kembali nah silakan sambil mau mengambil foto kakak-kakak tidak ada tanya-jawab lagi boleh dibuka kamera yang mau siapa kakak kakak-kakak biasanya kakak-kakak yang ambil foto kakak-kakak